Buat jadi temen, itu menurut gue, Der. Tentang Ardi. Ketika kita maling, Om Ardi kan sempat seplata sama Mario Tier. Mbak Yunek seperti apa nih Om Ardi? Tentang Ardi. Ketika kita maling, Om Ardi kan sempat seplata sama Mario Tier. Mbak Yunek seperti apa nih Om Ardi? Dulu Yunek nggak gitu banyak ngomong sebenernya. Terus kan udah lama nggak ketemu. Terus denger Yunek jadi presenter. Kaget nggak om? Bukannya kaget. Cuman saya pikir dulu Yunek tuh nggak banyak ngomong gitu. Belum kelihatan aja om itu. Itu karena tertindas oleh Ardi. Udah lebih banyak ngomong dibandingin gue, Der. Gitu ya, Der. Awas loh. Dia tuh nggak masukin skrip nih, Di. Jadi gue nggak tau kalau dia mau... Ditembak ya? Ditembak, Di. Sesama temen nih. Oke, Di. Oke, Der ya. Pertanyaan cepat ya. Ya. Ke Ardi ya. Oke, Di. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita pengen tanyain. Tidak boleh mikir, harus langsung jawab. Oke, Di. Pertanyaan dikat. Gampang kok. Oke. Pertama, Lindan atau Lichongwei? Lichongwei. Oke, kenapa, Di? Saya lebih... Karena permainannya lebih konsisten. Lebih konsisten. Oke, walaupun secara gelar, Lindan lebih banyak ya. Tapi, Adi tetap memilih Lichongwei. Kayaknya lebih karena ini, Der. Tipe permainannya mirip, Der. Iya. Lo kok gue yang menginterupsi jawaban, Ardi? Kedua, Di. Poin 15 atau rally point? 15. Oh ya, oke. Sudah terjawab. Sudah pasti. Lebih suka ketemu pemain nyerang atau pemain rally? Rally. Oke, karena Di? Karena saya tahan-tahanan ya. Dan sejauh ini, selalu lebih tahan. Eh, Di, zaman dulu pemain rally yang menurut Ardi paling ulet siapa, Di? Fukokyo. Oh ya, benar. Malaysia tuh ya. Sama-sama suka jatuh-jatuh dan ulet jadi gampang ya. Iya. Oke. Mbak, saya nggak kenal, Mbak. Permisi dulu ya, Mbak. Nggak kenal, Mbak. Iya, 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 iya. Pokokyo. Google dulu, Google. Iya, iya. Google, Google. Di, kalau pemain serang, yang paling susah serangannya, Di? Dua. Sarjan Hua sama Polerik. Oh, Polerik. Wih, D. Polerik kenal dong. Kalau ya, Presiden BWF. Awas bilang nggak kenal. Presiden BWF loh sekarang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Di. Main di Eropa atau di Asia? Asia. Iya tadi. Panas-panasan tadi, Der. Makanya bisa lebih... Kalau di Eropa. Kalau main rally. Terus, Milih Thomas Cup atau Sudirman Cup? Thomas Cup. Oke. Alasannya? Karena Thomas Cup lebih lama ya. Sejarahnya lebih banyak. Oke. Alan Budi Kusuma atau Joko Suprianto? Siapa kalau disuruh main, lebih milih ketemu siapa? Alan. Walaupun kalah di Olimpiada, tetap milih ketemu Alan. Betul. Kenapa kalau Joko, Di? Joko lebih konsisten. Nah, itu dia. Jawab, sudah. Kalau suruh main, ganda putra atau ganda campuran? Ganda campuran. Oh, gitu. Kenapa, Di? Paling nggak ada yang saya bisa incer. Oh, ceweknya bener. Bener, bener. Tapi kan coveragenya lebih banyak. Tapi Ardi memang coveragenya tidak jadi masalah, Der. Ya, betul, Mbak. Selapangan saja gampang. Amal lagi gini. Kalau tentang cover-covering Om Ardi, jago banget. Ardi, juaranya ini pilihan yang bener. Jadi, pemain zaman sekarang atau zaman dulu? Untuk apanya, Nih? Ya, kalau disuruh dilahirin lagi, Ardi milih jadi mau pemain yang zaman dulu, zaman Ardi, atau zaman sekarang? Zaman dulu, Yun. Kenapa, Di? Takut disuruh dilahirin lagi banyak ya, Om Ardi. Kalau jauh-jauh. Nggak bisa rally, susah. Oh, iya, bisa rally. Iya, bener. Karena rally point tadi, tuh. Iya, bener, bener. Jadi, pilihannya jadi ranking satu dunia atau jadi juara dunia? Mana lebih priver? Ranking satu dunia. Oke. Karena? Lebih konsisten. Alasannya? Kalau ranking dunia, berarti kamu harus menang banyak turnamen. Iya, betul, betul. Kalau juara dunia, cuma satu turnamen, ya, Om. Kenapa? Sorry? Kalau juara dunia, cuma satu turnamen aja, ya. Satu turnamen, ya. Ber, dia mah licomboy banget deh. Konsisten, kan, tentunya. Ya. Konsisten, Mbak. Kalau Om Ardi itu, apapun yang penting konsisten. Apapun, ya. Ya, apapun. Seperti, Sen. Di, pilih shuttlecock yang pelan atau kencang? Oh, pelan, ya. Tepat pelannya kalau bisa. Bisa-bisa-bisanya paling pelan. Udah pelan, panas, modern, deh. Kawannya Ardi. Saya itu. Kalau bisa, saya tekuk juga. Tekuk keluar, gitu, ya. Gila. Top, top. Terus, di, latihan fisik apa latihan teknik? Fisik. Serius? Kecuali lari. Kecuali lari. Kecuali lari? Ya. Kenapa, gak sedang lari? Ya, lari. Paling belakang, inget gak? Ya, saya inget sekarang. Lari. Yang lain, gak apa-apa, yun. Saya jangan lari. Di, gue tuh sering penasaran loh, di. Lu itu ya, kalau lari kan kayaknya paling bontot. Tapi kenapa di lapangan lu susah abis? Gak mau kalah, yun. Ya, semua orang juga gak mau kalah. Tapi kan abis, di. Gak mau kalah gitu, gue. Oh, hehehe. Jawabannya gitu ya. Tuh, der. Dengar, der. Iya, iya, mbak. Rambut panjang atau rambut pendek? Panjang. Kenapa? Itu kayaknya udah Ardi sekali loh, ya kan ya? Maksudnya udah kayak trademark-nya Ardi kalau rambut panjang. Bener ya, Dio? Dulu ya. Eh, by the way, kenapa sih sekarang? Gak ada yang ikutin, O. Kenapa? Sekarang juga gak ada yang ikutin. Sekarang juga gak ada yang ikutin. Kenapa, yun? Kenapa tadi nanya? Kenapa gak dipanjangin lagi? Iya. Iya. Kan gak kalah juga. Ah, udah kerjain. Udah kerjain, udah tuayun. Oh, iya. Gitu ya. Iya. Di, pilih aparel zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman dulu kan putih-putih, terus harus dimasukin kaosnya. Kalau zaman sekarang kan lebih colorful udah gitu bebas lah. Sekarang, ya, yun. Zaman sekarang kalau itu. Iya, zaman lebih keren. Putih-putih putih-putih susah carinya lagi. Terus kalau gendut tuh langsung kelihatan, doder. Putih-putih. Iya, kan? Aduh. Tapi zaman dulu juga ya pencuma diwarnai juga, mbak. Kan kita dari nonton TV-nya tetep putih, wak. Putih-putih, ya? Iya. Wah, penghinaan. Di, kayaknya zaman kita tuh udah gak itu. Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah lewat, ya? Udah, udah. Jangan begitu dong, der. Kayaknya kita tuh hidup di kapan gitu ya, di, ya? Terus, pertanyaan terakhir. Istora atau Wembley Arena? Oh, Istora atau Wembley? Wembley. Oke, kenapa tuh? Karena saya menang Aleng, Len. Wess! Dik, lu Terakhir, Yun. Terakhir main di situ. Indonesia Open. Ya, setelah itu pinta, ya. Lu main Indonesia Open. Pernah Istora, ya? Bermiham. Indonesia Open pernah. Eh, saya tunggu ya. Saya pernah menang di Istora, gak pernah? Wow. Oh, gak pernah. Kayaknya gak pernah, De. Oh, jadi enam kali itu di kota-kota lain, ya? Iya. Samarinda, Solo, Semarang, Jogja, Bandung. Lima. Iya, satu lagi, ya? Benar, Mas, Yen? Wah, lupa, Yun. Mungkin Jakarta. Mungkin Jakarta, ya? Enggak, kayaknya gak pernah menang Jakarta, sih. Enggak. Maksudnya gak main di Istora, ya? Pada saat itu dulu. Kayaknya gak, gak main di. Iya. Pindah-pindah terus, ya, De. Pindah-pindah terus. Oke, oke. Jadi, All England itu berkesan karena Wembley itu Ardi main terakhir. Setelah itu udah pindah ke Birmingham, gitu, ya? Birmingham, ya. Oke, oke, oke. Eh, mungkin? Tunggu, tuh. Birmingham, 93, ya? Sorry. Satu kali lagi, kayaknya. 92, masih. Iya, ya. 93, ya. Maksudnya, terakhir, sih. Maksudnya, pertama kali saya menang juga, gitu. Oke, oke. Tiap. Wah, gila. Bisa menjawab dengan sangat baik. Ter, lu masih ada pertanyaan gak buat Ardi? Udah, mbak. Cukup, mbak. Masih baik, tapi nanti aja. Oh, misalnya kalau ada waktu, kita angkil lagi gak apa-apa ya, Om, ya? Mungkin bisa... Iya, iya, boleh, boleh. Sama Kofung, atau sama... Sama... Ya apa? Sama Mahari, gitu. Iya, boleh, boleh. Iya, iya, iya. Jadi, lebih reuni pemain-pemain hebat, lah, ya. Di eranya. Bakal rame, tuh. Wah, bakal rame. Bisa, kita gak ngomong, mereka ngomong terus, deh. Ya, biarkan aja, mah. Oke. Siap. Ardi, terima kasih, ya. Udah dateng di Badminton TV. Ini memang permintaan Badminton fans untuk tahu Mana sih, Ardi, Bwiranata, dan ngapain aja Badminton fans, barusan kita udah ngobrol panjang, lebar. Udah tahu nih, sekarang Ardi ngapain, dan harapannya apa untuk pemain Indonesia. Baik, terima kasih, Ardi. Sampai jumpa lagi, Badminton fans, di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Der. Terima kasih, Yun. Terima kasih, Badminton fans. Itu tadi ngobrolan saya dan Mbak Yuni bersama Ardi Wiranata. Semoga tanya-tanya tadi bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat kita semua, ya. Jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode berikutnya dari Badminton TV karena bakal ada terus bintang tamu-bintang tamu yang sangat-sangat keren. Seperti yang Mbak Yuni, nanti keren banget, ya. Jadi, sebelum pamit, tidak lupa untuk mengingatkan kembali. Jangan lupa subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya di YouTube Badminton TV. Juga follow Instagram dan Twitter Badminton TV di at badminton tv underscore id. Yang lainnya, at badminton tv underscore id. Biar kalian nggak ketinggalan update-update dari kita. Oke, kita pamit. Selamat malam, sampai jumpa.